selamat datang di video tutorial tentang pembagian angka desimal misal kita diminta membagi 1,0285 dibagi dengan 0,25 nah kalau kalian dapat soal seperti ini 0 pembagian desimal seperti ini yang kalian perlu lakukan pertama-tama adalah mengalihkan dengan puluhan beberapa puluhan beberapa kali 10 agar yang membaginya 0,25 menjadi angka yang tidak desimal maksudnya seperti 0,25 kalian harus berapa kali mengalihkan 10 ini kan kali 10 kalian kan kalau misalkan dikalikan 0,25 kali 10 komanya bisa pindah ke kanan komanya bisa pindah ke kanan pindah ke kanan terus kalau kali 10 lagi komanya bisa ada di belakang 5 ini jadi jadi 25 atau sama aja dengan dikalikan 100 0,25 kali kan 100 itu sama dengan 25 nah kalau yang pembaginya dikali 100 yang dibaginya juga perlu dikali 100 kalau ini 1,0285 dikali 100 berarti ini dikali 10 komanya pindah ke sini dikali 100 komanya akan pindah ke sini berarti jadi 102,85 ini kalau dipikir-pikir sama juga kayak pecahan ya kalau pecahan kan 1,0285 per 0,25 kalau ini dikali saya rasa apa pembilangnya kali 100 penyebutnya juga harus dikali 100 kan karena ini harus dikalikan 1 100 persen 121 nah kalau udah begini kita bisa kembali lagi ke ini sekarang kita bisa bagi 102 pertama kita lihat dulu yang 102 ini 10 jelas-jelas gak bisa dibagi 25 102 nah ini bisa diada berapa dikali 25 mendekati 104 kan kita dapat 4 di sini 4 kali 25 adalah 100 nah setelah itu kalian bisa kurang ini 102 kurang 100 2 kurang 0 bisa 2 sisanya habis ya jadi tinggal 2 nah terus yang kalian ingin lakukan adalah menarik ke bawah 8 nya ini jadi 8 nah di sini kan kita udah melewati koma nah kalian bisa tanpa harus nyelesaikan dulu pembagian ini kita bisa taruh komanya di sini sejajar ya nah sekarang 28 dibagi 25 ini kan 1 ya 1 kali 25 25 kurangi dapatnya berapa 8 kurang 5 3 2 kurang 2 0 nah selanjutnya adalah 5 nya turun ke bawah jadi 35 25 35 bagi 25 berapa ini juga 1 1 1 kali 25 25 dikurangi sisanya berapa ini ganti warna 5 kurang 5 0 3 kurang 2 1 10 nah ini sebenarnya ini kan di belakang koma ini ada 0 ya ada 0 seperti itu kan kita bisa turunkan lagi 0 jadi 100 100 bagi 25 berapa ini 4 jawabnya 4 kali 25 100 kalau ini dikurangi jadi habis 0 nah jadi 102 85 atau 850 dibagi 25 itu sama dengan 4,114 itu bisa juga dilihat 4, sekian lebih dari 4 dikit ini kan 25 kali 4 itu udah 100 yang lebihnya dikit ini sisanya 2,85 nah kita punya hasil ini 4,114 ini dari bagian 102,85 bagi 25 nah itu sebenarnya hasilnya 4,114 itu sama dengan pembagian 1,0 285 dibagi 0,25 nah jadi kalian bisa taruh disini 4,114 nah seperti itu hasilnya 1,0285 dibagi 0,25 sama dengan 4,114 atau disini juga di pecahan ini juga sama hanya hasilnya 4,114 ini adalah pelajaran pembagian pecahan sorry pembagian desimal terima kasih selamat menikmati selamat menikmati